Selain itu pemirsa menyemarakan HUD RI ke-79 tahun 2024, pemerintah Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan berbagai kegiatan dan puncaknya yaitu kegiatan pawai kebangsaan yang diselenggarakan pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Sedikitnya ada 158 tim pawai karnaval yang menyemarakan pawai kebangsaan dengan menampilkan berbagai kreativitas yang unik dan cukup menyedot perhatian masyarakat. Untuk menyaksikan jalannya pawai kebangsaan yang dimulai dari Gor Guntur Darjona Purbalingga menuju alun-alun Purbalingga. Ribuan masyarakat Kabupaten Purbalingga pada Sabtu kemarin Tumpah Ruah memadati jalan raya kota Purbalingga yang menjadi jalur pawai kebangsaan mulai dari Gor Guntur Darjona Purbalingga, Taman Usman Janatin dan ke arah timur menuju alun-alun Purbalingga. Mereka rela berdesakan dan melawan terik matahari untuk menyaksikan berbagai kreativitas yang ditampilkan oleh para peserta pawai yang diikuti 158 tim. Mulai dari kalangan pelajar, OPD Kabupaten Purbalingga, organisasi masyarakat, serta masyarakat baik dari perwakilan kecamatan maupun dari desa yang ada di Kabupaten Purbalingga. Banyaknya peserta membuat pawai pembangunan berlangsung sangat meriah. Meski terik matahari dan harus menunggu cukup lama, para peserta tetap antusias mengikuti pawai pembangunan dari Kor Kuntur Darjona Purbalingga menuju panggung Kohramatan yang berada di selatan alun-alun Purbalingga. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bambang Irawan mengatakan, pawai kebangsaan dalam rangka memperingati hut RI ke-79 berlangsung sangat meriah. Ada 158 rombongan yang mengikuti pawai kebangsaan. Pawai dimulai pukul 7 pagi dan baru selesai sekitar pukul setengah 6 sore. Melalui momentum kemerdekaan ini diharapkan bisa semakin meningkatkan kegotong royongan, persaudaraan terlebih sebentar lagi diselenggarakan pilkada, sehingga diharapkan jangan sampai ada perpecahan. Kurang lebih dari 158 rombongan. Ini luar biasa, kita start dari jam 7, ini baru selesai jam setengah 6. Jadi ini masyarakat luar biasa, ini masyarakat Purbalingga. Ayo, selamat untuk semuanya dan makhluk untuk Purbalingga. Alhamdulillah, animo masyarakat juga luar biasa. Pada sore hari ini kita bisa lihat semuanya full semua. Dan ingin melihat saudara-saudara kita yang ikut meramaikan dalam rangka kemerdekaan ke-79. Apanya untuk masyarakat dengan kemerdekaan ini, Pak? Intinya yang tidak boleh hilang, potong royongnya, pesedulurannya itu tidak boleh. Jadi kesatuan-persatuan itu wajib, apalagi sebentar lagi tanggal 27 November kita akan ada pilkada. Pilkada tidak boleh memecah persaudaraan, tapi justru harus memperkuat persaudaraan untuk kemajuan Purbalingga yang berkelanjutan ke depan. Meski harus berdesakan dan melawan terik matahari, masyarakat tetap antusias dan terus berdarangan untuk bisa menyaksikan pawai pembangunan yang diwarnai dengan menampilkan atraksi, yel-yel hingga menampilkan suasana saat para pejuang merebut kemerdekaan. Dari Purbalingga, Samyono, Banyumas TV melaporkan.